Oke anak-anak, jangan ribut Sekarang kerjakan soal berikut ini Budi adalah karyawan swasta dengan gaji 5 juta rupiah Sebagai peserta JKN segmen pekerja penerima upah atau PPU Iuran JKN-nya dipotong 1% dari gajinya sebesar 50 ribu rupiah Dan selebihnya dibayar perusahaan Dua tahun kemudian, Budi sudah menikah dan memiliki dua orang anak Istrinya satu loh ya Jika asumsi gaji Budi tetap Berapa besaran iuran BPJS Budi untuk setiap bulannya saat ini? Saya pak Hmm, 200 pak Kan biar pekerjanya 50 Istrinya 50 Anaknya 2, 50-50 Jadi 50 kali 4, ya 200 Hmm, salah Jawabannya adalah Ya betul, jawabannya adalah tetap 50 ribu What? Kenapa bisa begitu pak? Jadi gini Iuran BPJS untuk pekerja penerima upah Atau pekerja formal itu Perhitungannya sudah mencakup satu keluarga Yaitu Satu pasangan dan tiga orang anak Iurannya sebesar 5% 4% di tanggung perusahaan Dan 1% di tanggung pekerja Jadi, kalau gaji Budi 5 juta Dia pribadi hanya membayar 50 ribu Dan itu sudah mencakup satu istri Dan maksimal tiga anak Oh gitu Gimana? Jadi peserta BPJS itu enak bukan? Ha-ha-ha-ha-ha-ha